Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ketemu lagi nih Kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian Bahwa knalpot 2RX Dengan tipe ini nih Ini tipe Headernya RS150 Ini ada tulisannya ya Terus tipe silinsernya itu pake GP5K1 Panjangnya sekitar 25 cm Dan ini sarangannya full Untuk silinsernya Headernya seperti ini sahabat Kira-kira berbet apa enggak Dengan motor yang komposisinya masih standar banget Jadi belum diapapain Ini baru businya aja gue ganti pake NGK Yang harganya 15 ribu businya Gitu sahabat ya Dan bakalan gue kasih tau ke kalian Respon atau reaksi motor Yang kemarin-kemarin kan Gue tes pake knalpot standar ya Dan kondisinya standar juga Itu masih enak Tapi sekarang Kita tes tuh Tuh brebet Kita tes Ini udah ganti knalpot racing Tanpa di mapping ecunya Ini brebetnya Wih Gokil Parah sih Kalian bisa dengerin tuh suaranya Tuh ya Di putaran bawah Di putaran bawah mesin Ini Apa ya Nggak enak banget pokoknya Oke Kita bakalan Tes Kalau jalannya udah agak kenceng sih Lumayan hilang sih Berbetnya Cuman tetep nggak enak sahabat Tetep nggak enak sih Aduh sebentar Jaket gue kayaknya kurang Safety Oke sahabat Tuh ya Kalau untuk udah kenceng sih Enak sahabat Tapi kalau misalkan masih Putaran bawah mesinnya Aduh Kacau dah Berbet parah Tuh Tuh Nggak mau lari Motor Harus mainin gas Sama mainin kopling Gitu sahabat Tapi asli enak sih Udah Lama nih nggak Ngeracing Pake Satria Jadi rasanya tuh enak banget Walaupun ini berbet ya Ups Sempit Walaupun ini berbet Dan jalurnya masih seperti sama Seperti yang dulu gue Tawa motor Ngetes motor Jalurnya masih sama sahabat Kalau misalkan kalian inget Ini di depan rumah sakit Usada Jakarta Isi bang Oke sahabat Jadi Kalau misalkan di bawah agak kenceng RPMnya agak tinggi Ini enak sahabat Tuh ya Enak ya Nanti bakalan gue Kasih Wiss Kasih tau Ngebrebetnya seperti apa Pada saat Itu bawa pelan Mainin gasnya yang pelan Berebetnya kayak gimana Bakalan kalian dengerin nih Tuh 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 sahabat Nggak mau lari Aduh Gue ngeri ketabrak Ngeri ketabrak mobil aja Dari belakang Nanti Nanti Aduh Lebet Terus setting Mappingnya Ya kan karena Kayaknya kalau bengkel rekanan Si Uma Racing Kayaknya Jarang ya Atau belum ada ya Aduh Belum ada atau jarang ya Jadi Gue khawatir di ini doang Apa namanya Di settingannya doang Wiss Wiss Gue khawatir di settingannya doang Mappingnya ntar gimana Gue bingung Walaupun katanya pake Handphone doang Dan aplikasi Tinggal di Setting-setting aja Tapi gue tetep Masih agak Gimana gitu ya Jadi kalau misalkan Gue pake Echu Juken kan BRT gitu ya Gue tinggal langsung Dateng ke ARS Bengkelnya Atau gue dateng ke Motori Rumahnya Bikers Itu kayaknya Tinggal setting doang Beli Echunya disitu Kayaknya udah mantep Simple gitu Sahabat Oke kita Balik lagi ke Brebet nih Sahabat ya Ini gue karena Mainin gas Sama Mopling aja Jadi Gak terlalu keliatan Brebetnya Padahal sebenernya sih Brebet banget Cuman Naik motornya Harus agak-agak liar Sahabat Naik motornya Memang harus agak Liar biar enak Biar enak Tapi emang sih Gue kalau naik motor Satria ini Kayaknya Lebih Mantep gitu Sahabat Enak Lebih enak Oke Tuh Brebet banget tuh Tadi Nih ya Kondisi kayak gini Oh enggak Aman Oke Kondisi pelan Kita Check it out ya Sahabat ya Nanti Brebetnya Parahnya Seperti apa Gue bakalan ke jalan Gue bakalan ke jalan yang gak Agak aman Agak safety gitu ya Buat motor Kalau misalkan pelan Oh ya apalagi Kalau kayak gini nih Ngeri nih Nyeberangnya Tuh Brebet Buset Parah Nih Gue jalan ke Sini nih Jalan Ini nih Oke Gila ya Sahabat Nahan banget tuh Gue gak mainin kopling Brebet banget Susah digas Harus gue Fullin Tapi di gigi 2 pun Masih Hancur lah Ini Masih Brebet lah Tuh Motor apa Masih kayak gini Tuh Brebet Brebet Gak mau Jalan gitu Digasnya Ya udah tau lah Sahabat ya Tadi udah gue Kasih info juga Bahwa gue Pake knalpotnya WRX Dan tipenya RS 150 Terus Pake GP5K 1 Tuh Gila Gila Gue harus buka Apa namanya Buka gasnya Sampai RPM Di atas 4000 Baru Kalau 2000 Kebawah Kayaknya Ngebrebetnya Parah banget Oke Gue udah sampe Di titik awal Tadi Gue Apa namanya Mulai Ngevlog Gue balik lagi Kesini Sahabat ya Sambil gue kasih Kesimpulan Oke Istirahat dulu Tuh Sahabat ya Motornya Wih Oke Si motor Brebet Kalau misalkan Ganti knalpot racing Oke Jadi Cukup sampai disini Sahabat Videonya Udah gue Kasih tau ya Kalau misalkan ini Ganti knalpot racing Memang harus Disetting Pengapiannya Dengan cara Ganti ecu Disini Ganti ecu Dan Atau Kalau gak ganti ecu Disetting Di timing Pengapiannya Gitu Sahabat ya Ini Kita Lihat Tuh Ecunya masih Standar Bawaannya Semua juga Masih standar Nih Semalam gue Ganti Busi NGK 15.000 Sahabat Oke Jadi gitu aja Videonya Sampai disini aja Sahabat ya Sampai ketemu lagi Sama gue Di video-video Selanjutnya Dan gue juga Kalau sempat Bakalan Review motor-motor Yang menginspirasi Gitu Untuk satria Modifan-modifannya Jadi Dipantau aja Terus Sahabat ya Sampai ketemu Di video-video Gue selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat See you And Bye-bye Sub indo by broth3rmax